Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita mulai setiap ya? Ya, silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wariskan tayiban wa amalan utakobbala. Amabat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema keutamaan memberi nafkah untuk anak, istri, dan keluarga. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap dua pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizhullah yang diselenggarakan oleh Lariba Consulting Koperasi Konsumen LSI Lariba Solusi Indonesia bekerjasama dengan FLIP mengaji komunitas kajian Islam dari FLIP perusahaan transfer uang antarbank gratis. Semoga kajian malam ini dapat memberikan manfaat dunia akhirat bagi kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang Allah muliakan, memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban dan juga bernilai sedekah di sisi Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin. Dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis Riwayat Muslim nomor 995. Lalu apasajakah keutamaan memberi nafkah untuk anak, istri, dan keluarga? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tafadol kepada Ustaz Erfandoni untuk menyampaikan pemamparan Ustaz. Barakallahaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wa pa'ad Jamah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita kembali bertemu dalam kajian online Mu'amala Maliyah. Yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang keutamaan memberikan nafkah pada keluarga. Apa yang didapatkan suami dalam menafkahi, mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Tentunya merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada suami ketika menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan dengan kepemimpinan tersebut ada hak yang didapatkan yaitu mana seorang istri akan wajib mentahatinya dalam ketaatan kepada Allah SWT, begitu juga anak-anaknya. Tapi hak yang didapatkan tersebut juga ada kewajiban yang harus dia penuhi kepada keluarganya dan dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah Allah SWT memuliakan laki-laki dalam rumah tangga menjadi seorang pemimpin karena sebab nafkah yang diberikan. Allah mengatakan, Para laki-laki itu adalah sebagai pemimpin atas perempuan dengan sebab keutamaan kemuliaan yang Allah SWT berikan pada laki-laki tersebut. Dia ada kelebihan-kelebihan yang Allah SWT berikan kepada laki-laki yaitu memiliki fisik dan mental yang lebih kuat. Kemudian dia menjadi pemimpin wabi ma'am fakuh dengan sebab nafkah yang mereka berikan. Jadi dia yang menjadi pemimpin mendapatkan hak untuk ditaati sebagai pemimpin tapi ada kewajibannya sebagai pemimpin harus memberikan nafkah. Dan dari nafkah itulah dia bisa menjadi pemimpin yang ditaati. Maka pada harta yang dicari oleh seorang pemimpin, seorang laki-laki untuk memenuhi dirinya dan juga kebutuhan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya ini dicatat sebagai amal ibadah. Karena ada suatu yang diwajibkan, ibadah yang wajib. Kita lihat dari dalil dalam syarih Islam yang menyatakan bahwa nafkah istri dan anak yang masih kecil belum balik ini ditanggung dan diwajibkan atas suami atau atas orang tua atau bapaknya. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat At-Tolak ayat tujuh. Allah SWT berfirman Liun fiq du sa'atin min sa'ati. Hendaklah, wajib. Di sini berbentuk il mudari dalam ditambahkan dengan lam amar. Wajib memberikan infak. du sa'atin orang yang memiliki kelapangan rezeki diberikan Allah SWT min sa'ati sesuai dengan kelapangannya dia wajib memberikan infak sesuai dengan kelapangannya. wa mangkudiru alaihi rizku dan sedangkan orang yang Allah sempitkan rezekinya falyun fiq mim ma'atahullah maka indaklah dia wajib memberikan infak sesuai dari apa yang Arta Allah berikan pada dirinya. Ini adalah hal pertama yang menjelaskan bahwa suami bagaimanapun keadaannya tetap dia berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Baik itu keadaannya dalam keadaan kelapangan memiliki Arta yang lebih maupun dalam keadaan miskin kekurang Arta maka tetap ada kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan dalil yang lain diantaranya hadis yang dikalimah muslim Rasulullah s.a.w. bersabda walahunna walahunna alaikum dan hak bagi para istri alaikum merupakan kewajiban kalian rizquhunna apa saja bentuk kewajiban tersebut nafkah itu yang wajib atas suami pertama yaitu rizquhunna berupa makanan wakis watuhunna dan juga berupa pakaian bil ma'ruf dan sesuai dengan ma'ruf ma'ruf itu kebiasaan baik kebiasaan suami maupun kebiasaan istri yang melihat keadaannya sesuai dengan keadaannya hadis ini diriukan oleh imam muslim dan banyak dari dalil yang lainnya yang menyatakan dalam islam bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya begitu banyaknya dalil sehingga para ulama sepakat atas hal ini tidak ada perbedaan dari para ulama bahwa suami wajib menafkah istrinya sebagaimana yang dinyatakan oleh imam muslim dalam kitab al-mughni beliau mengatakan ajma'at kullu man nahfazu anhu min ahlil ilmi sepakat orang yang kami lihat memiliki ilmu mengatakan al-mughni al-mughni nafakatuh awladihi wajib seseorang memberi nafkah pada anaknya yang masih kecil lama lalahum yang anak kecil tersebut tidak memberi tidak memiliki harta dan cara pemberian nafkah ini ya dalam ketika seorang memiliki harta sekirapada siapa yang mesti dilakukan dahulu maka Rasulullah seseorang telah menjelaskan bagaimana cara membelanjakan harta tersebut ketika seorang memiliki harta hadis yang dirialkan oleh at-tobroni Rasulullah seseorang berasabda wabda bimanta'ulu mulailah memberi nafkah itu pada orang-orang yang menjadi kewajibanmu untuk nafkahi jadi kalau kita ditanya siapa yang mesti kita berikan uang kita pertama diri kita kemudian orang-orang menjadi tanggungan kita dan tadi ayat tadi yang tadi kita bacakan surat tolak Allah mewajibkan tersebut sesuai dengan kemampuan para suami kalau dalam keadaan kelapangan maka kelapangan kalau dalam keadaan miskin tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Allah mengatakan Allah tidak membebankan kewajiban kecuali sesuai dengan yang Allah berikan pada dia harta yang Allah berikan nah setelah kita mengetahui dari dalil tentang kewajibnya suami memberikan nafkah pada istrinya maka apa keutamaan yang didapatkan oleh suami begitu dia bekerja keras mencari harta yang halal untuk memenuhi dirinya dan memenuhi orang-orang menjadi kewajibannya untuk menanggung hidup mereka maka kita lihat diantaranya begitu banyak hadis diantaranya yang diberikan Atta Broni dari sahabat Ka'ab bin Ujroh seorang laki-laki melewati dihadapan dihadapan Rasulullah SAW kemudian laki-laki ini Faro'ah Ashab Rasul Minjaladihi wa Nasyati kemudian sahabat Nabi dan bersama Nabi melihat orang ini begitu semangatnya dalam berjalan mencari mencari bekerja mencari nafkah maka ternyata ada tanggapan dari sahabat Rasul oleh begitu semangatnya bekerja mencari uang apa yang disebutkan daripada sahabat Ya Rasulullah seandainya orang ini semangatnya ini seperti dilakukan dalam jihad pada dalam perang melawan musuh Allah dalam peperangan sangat begitu antusias dan semangatnya mencari rezeki nah jadi para sahabat memberi komentar seandainya semangatnya ini dilakukan dalam berperang di jalan Allah tentu akan baik bagi dirinya mendengar komentar sahabat-sahabat tersebut maka ternyata Rasulullah S.A.W. memperbaiki pemahaman para sahabat seolah-olah mencari nafkah dengan semangat tersebut tidak mendapatkan pahala maka Rasulullah S.A.W. perbaiki beliau mengatakan seandainya jika dia semangat ini bekerja untuk mencari nafkah untuk menafkai anaknya yang kecil maka orang ini dalam jihad di jalan Allah kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan dan jika seandainya dia semangat ini mencari nafkah untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah tua yang tidak mampu lagi bekerja maka dia sedang berperang di jalan Allah dalam berperang itu kemudian Rasulullah S.A.W. memberikan alasan yang ketiga dan jika seandainya dia keluar semangat mencari nafkah ini untuk memenuhi kebutuhannya dan sehingga tidak meminta-minta kepada orang maka dia sedang di jalan Allah berjuang di jalan Allah dan kemudian Rasulullah S.A.W. memberikan alasan orang mencari riski yang lainnya jika dia keluar semangat mencari riski ini ria supaya dilihat orang bahwa dia begitu semangatnya bekerja juga ada niat untuk berbangga nanti kalau berbangga dengan semangat tersebut atau berbangga ketika memiliki harta yang banyak bahwa dia dalam berjuang di jalan syaitan hadis ini diwan leda tabroni dan disuaikan oleh si albani nah kemudian kita lihat bagaimana perkataan antara ulama tentang mencari riski ini keutamaannya syekhul islam temiyah mengatakan mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab suami tersebut ini merupakan suatu yang sangat besar yang mana tidak ada menandingi dari amal-amalan kebaikan perkataan imitaimiyah tersebut menunjukkan bahwa pahala semangat dalam mencari riski yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini adalah sesuatu yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT kemudian dalam hadis sahihain dari Bukhari Muslim dari sahabat Mas'ud Al-Badri radiyallahu anhu dari Nabi bersabda apabila seseorang menafkahkan memberi nafkah pada keluarganya dan dia mengharapkan pahala mencari nafkah itu betul-betul memahami bahwa mencari riski ini adalah merupakan suatu amal ibadah yang besar dalam Islam sehingga dia mengharapkan pahala dari Allah SWT agar diberikan imbalan pahala yang besar maka itu mendapatkan pahala yang sedekah orang yang bersedekah dan hadis yang lain masih menjelaskan keutamaan mencari nafkah yang halal untuk memenikutan diri dan keluarga yaitu yang diriakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana Rasulullah berkata wa'innaka lantun fiqa nafakatan tabtari biya wajah ila ujirta alaiha atta taj'al ma taj'al fi imratika sungguh engkau yang memberikan nafkah mengharapkan wajah Allah maka mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sampai hingga yang engkau berikan kepada suapan untuk istrimu jadi ketika kita memberikan nafkah pada istri maka dianggap sebagai bersedekah bahkan Syekh Usaimin mengatakan memahami menafkahi keluarga dan istri dan anak ini lebih afdal dari membelanjakan harta tersebut di jalan Allah dan lebih afdal dari membelanjakan membedekakan budak dan lebih afdal dari lebih utama dari membantu orang-orang miskin ini perhatikan ini suatu yang betul-betul kita perbaiki ketika kita bekerja tersebut jangan hanya untuk niat mencari uang saja tapi betul-betul kita ubah niat kita adalah karena perintah Allah sehingga mendapatkan pahala dia Ta'ala dan akan menjadi pahalanya lebih besar dari membelanjakan di perang jalan Allah dan mendekakan budak dan lebih besar dari membantu orang miskin kenapa maka saya mengatakan alasannya karena memberi nafkah kepada istri dan anak ini sesuatu yang diwajibkan Allah tadi kita sudah jelaskan dalil-dalil tentang wajibnya suami memberikan nafkah pada istrinya nah ini adalah kewajibannya ayn fardu ayn sedangkan memberi nafkah tadi kepada membedakan budak kemudian memberi impak pada peker miskin jalan Allah itu hanya fardu kifayah bukan fardu ayn sehingga fardu ayn itu wajiban yang setiap individu wajib melakukannya di dalam Islam sebagaimana saya mengatakan lebih utama dari pahala fardu kifayah berdasarkan hadis kudsi yang dikali membukhari Rasulullah s.a.w menyebutkan makna dari Allah s.a.w tidaklah ambaku menekahkan diri padaku yang paling aku cintai apa yang paling cintai Allah ketika hamba tersudut melakukan maftar tu'alai ya aku fardu wajibkan pada mereka nah ini fardu ayn kewajiban setiap individu suami mencari rezeki untuk mengunuhi dirinya dan keluarganya kemudian hadis yang lain menyatakan keutamaan mereka nafkah tadi sudah dibacakan oleh pembawa acara yaitu hadis yang didirikan oleh Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah di keluar kalemah muslim dalam kitab sahihnya dinarun enfakta ufisabilah uang dinar yang kau belanjakan di jalan Allah lebih besar pahalanya yaitu pahala dari infak yang kau berikan kepada keluarga mu jadi inilah hadis yang dikalkan lemah muslim dari sahabat Abu Hurairah nah juga hadis yang lain yaitu diriwikan oleh imam muslim imam muslim maaf imam muslim menyebutkan dalam kitabnya dari hadis ini diriwikan oleh umul muminin Aisyah diriwikan oleh umul muminin Aisyah bahwa kolaj muminin Aisyah mengatakan ja'atni miskinatun telah datang padaku seorang wanita yang miskin tahmilu ibnatainilaha ini menjelaskan bagaimana kalau tadi infak suami kepada istri dan anak-anaknya nah sekarang ada keluarga yang miskin ternyata yang membernaka adalah ibunya kepada anak-anaknya kita lihat ibunya seorang ibu jahatni miskinatun datang padaku seorang wanita miskin tahmilu ibnatainilaha yang mana membawa ibu wanita miskin ini memiliki dua anak perempuan diberi kepada beliau perempuan miskin ini tiga kurma kemudian begitu menerima tiga kurma maka anaknya tadi yang dua perempuan dua orang diberi satu-satu oleh ibunya dan kemudian dia pun ingin makan satu lagi untuk dirinya ternyata ketika akan dimakan oleh ibunya tadi anak-anaknya masih minta masih kurang maka apa yang dilakukan ibu tadi dan dia pun gak jadi makan kurma yang satu tadi beliau belah menjadi dua satu kurma tadi yang ingin dia makan kemudian diberikan kepada anaknya separoh-separoh maka yang dilakukan ibu yang miskin tersebut membuat saya takjub maka aku pun ceritakan kepada Rasulullah apa yang dilihatnya maka apa yang dikatakan Rasulullah Rasulullah maka sungguhnya Allah Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya Allah sungguh mewajibkan bagi ibu tadi yaitu surga Lihat bagaimana ketika kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya Sehingga kecintaan yang bernafkah kepada anaknya Yang kecintaan suami yang bernafkah kepada istri dan anaknya Betul-betul mengharap dari doa-doa ta'ala Maka balasannya adalah surga Atau yang dia bernafkah kepada anak tadi Membebaskannya dari api neraka Nah inilah keutamannya begitu besar di dalam Islam Yang didapatkan seorang suami atau ibu yang tidak ada lagi suaminya Sehingga dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Maka balasannya sangat besar di dalam Islam Balasannya itu surga Atau dibebaskan dari api nerakanya Allah SWT Jangan kita sia-siakan kesempatan ini Bagi para suami Allah sudah memberikan keutamaan Kemuliaan itu memiliki tubuh dan mental yang lebih kuat dari laki-laki Sehingga Allah wajibkan Jangan kita sia-siakan untuk mencari rezeki Allah Ta'ala Dan itu suatu kewajiban dan pahala suatu ibadah yang wajib Sama besar di sisi Allah SWT Dan sebaliknya Ketika suami pelit Tidak memberikan nafkah kepada keluarganya Padahal dia mampu Maka dia akan berdosa Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Cukuplah dosa seseorang Ketika dia menyanyiakan Orang yang menjadi tanggukan Dia untuk menafkahinya Nah juga diselenggara ma'am muslim Cukup dosa orang yang Cukup dosanya Ketika dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi Oleh karena itu Dalam Islam Boleh seorang istri mengambil kebutuhannya Dari harta suaminya Seandainya suaminya pelit Boleh kan Sebagaimana Hindun Istri dari Abu Sufyan Diizinkan oleh Rasulullah SAW Untuk mengambil harta Abu Sufyan Untuk kebutuhan dirinya dan anaknya Kuzi mayak piki Owal adik ibi ma'aruf Abillah Dari hartanya Yang cukup bagimu dan anakmu Hadis indikkan membukhari Nah Inilah kira-kira Ajaran agama kita Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW Bagaimana Jelaskan Keutamaan Memberikan nafkah Pada orang yang wajib kita Nafkahi Dan Berdosa jika kita tidak Mencari nafkah Untuk keluarga kita Atau kita memiliki harta Tapi tidak Pelit kepada Anak dan istri kita Maka akan dipertanyakan Nanti dihadapan Rasulullah SAW Ngatakan Setiap kalian para laki-laki Ada pemimpin Dan kalian akan Tanyakan Dari orang yang Kalian Pimpin Semoga ini Memberi motivasi Bagi kita Untuk Lebih semangat Mencari rezeki yang halal Bukan yang haram Ada pun yang haram Maka Menjadi suatu dosa yang besar Memberikan nafkah dirinya Yang haram Dan juga orang yang menjadi Kewajibannya haram Dan Kita endaknya selalu Perbaiki niat Mencari rezeki tersebut Untuk Memenuhi kebutuhan diri kita Dan Memenuhi kebutuhan orang-orang Yang Wajib kita menafkahinya Baik Baik Jazakallah Heran Atas materi Dan ilmunya Baik Bapak Ibu Saat ini Kita untuk Diskusi Dan tanya jawab Jika Bapak Ibu Ada yang ingin Ditanyakan Atau yang ingin Disampaikan Dipersilahkan Untuk Raise hand Atau chat Dan untuk Pertanyaan Bisa pertanyaan Seputar Fikih Muamalah Lainnya Dan ada Beberapa hal Yang ingin kami Sampaikan Bapak Ibu Yang pertama Adalah Mohon Diinformasikan Nama Dan asalnya Dari mana Lalu Yang kedua Adalah Yang kita Prioritaskan Adalah yang Raise hand Baru setelah itu Yang bertanya Di kolom chat Lalu Yang terakhir Adalah Jika ingin Menyebutkan Lembaga lain Atau pulan Mohon Disebutkan Inisialnya saja Dan jangan langsung Menyebutkan Lembaga tersebut Baik Silakan Bapak Ibu Untuk bertanya Ada mungkin Sembari menunggu Ustaz Ada pertanyaan Di kolom chat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah melamar Pekerjaan Di tempat lain Saat kita Masih Berstatus Pegawai Di suatu Perusahaan Dalam akad kerja Hanya dicantumkan Tidak boleh Mengerjakan Pekerjaan lain Pada saat Jam kerja Tidak ada Larangan Untuk mencari Pekerjaan Di tempat lain Apakah Termasuk Perbuatan Hianat Mohon Nasihatnya Ustaz Jazakallah Hayran Baik Jazakum Nakhir Pertanyaan Sangat bagus Apakah Boleh Kita Melamar Di Tempat Pekerjaan Lain Yang mana Kita Status Sebagai Karyawan Maka Ada Hadis Nabi Yang Menjelaskan Larangan Kita Menawar Atas Tawaran Saudara Saudara Kita Dan Juga Larangan Kita Melakukan Jual Beli Atas Jual Beli Saudara Kita Artinya Tidak Boleh Melakukan Akad Akad Jual Beli Dalam Akad Jual Beli Maka Sebagai Karyawan Ini adalah Akad Jual Beli Yang Dilakukannya Karena Dia Menjual Jasanya Dan Dia Mendapatkan Imbalan Berarti Sedang Dalam Status Akad Kesepakatan Nah Tidak Boleh Berdasarkan Adis Nabi Tadi Ketika Seorang Dalam Kesepakatan Akad Dan Dia Bikin Akad Juga Di Orang Lain Sehingga Memang Sudah Konsekuensinya Ketika Seorang Menjadi Karyawan Kerja Tempat Khusus Maka Dia Tidak Boleh Untuk Tekan Kontrak Lagi Di Tempat Lain Nah Kalau Tadi Pertanyaannya Baru Lamaran Melamar Tempat Lain Kalau Melamar Nah Biasanya Itu Bukan Kontrak Maka Bisa Jadi Boleh Saja Dia Untuk Mencari Lamar Cuman Yang Dimin Salah Nanti Ketika Seandainya Diterima Maka Sebelum Dia Kandekin Kontrak Dia Harus Putuskan Dulu Kontrak Dengan Tempat Pekerja Sebelumnya Kalau Tidak Berarti Dia Melanggar Sabda Nabi Tadi Sudah Melakukan Kontrak Padahal Disedang Kontrak Di Orang Lain Ya Allah Ta'ala Alam Ya Baik Selanjutnya Sudah Ada Yang Bertanya Melalui Right Hand Sebelumnya Ada Informasi Tambahan Yang Perlu Kami Sampaikan Untuk Pertanyaan Bapak Ibu Silahkan Ditanyakan Untuk Satu Pertanyaan Terlebih Dahulu Nanti Jika Sudah Bertanya Baru Dilanjutkan Untuk Pertanyaan Yang Lainnya Jika Sudah Tidak Ada Yang Bertanya Boleh Silahkan Untuk Bertanya Terkait Pertanyaan Kedua Seperti Itu Baik Silahkan Bu Mia Angelina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Irfan Doni Saya Ingin Bertanya Ini Ustaz Beberapa Keluhan Ustaz Dari Teman Istri Istri-istri Teman Sharing Ke saya Tanya Teteh Bagaimana Menyikapi Suami Yang Dia Mengandalkan Istrinya Dari Segi Finansial Ya Ustaz Maksudnya Seperti Ini Suami Dia Bekerja Sekedarnya Terus Punya Penghasil Yang Sangat Masih Minim Untuk Meng-cover Kebutuhan Keluarga Dengan Beberapa Orang Anak Tapi Ketika Dia Tahu Keuangan Masih Sangat Minim Suami Menuntut Kamu Kerja Kamu Bantu Cari Uang Dan Akhirnya Suami Akhirnya Mengandalkan Nah Ketika Si istrinya Mencari Nafkah Ustaz Dan Memiliki Penghasilan Yang lumayan Akhirnya Suaminya Bekerja Sekedarnya Atau Males-malesan Bahkan Ketika Nanti Keuangan Kurang Atau Istirahat Si suami Marah Marah Bagaimana Menyikapi Suami Yang Seperti Ini Ustaz Itu Keluhan Teman Ustaz Dan Banyak Zaman Sekarang Lelaki Yang Seperti Itu Ustaz Yang Sangat Mengandalkan Istrinya Untuk Ikut Campur Menopang Harus Bantu Menopang Kebutuhan Keluarga Bagaimana Menyikapi Atau Jalan Terbaik Memberi Nasihat Ke Suami Tersebut Ustaz Itu Ustaz Yang Disampaikan Mohon Pencerahannya Ustaz Ya Ya Masya Allah Pertanyaan Yang Sangat Bagus Dan Memang Relita Yang Kita Hadapi Di Jaman Sekarang Ini Seiring Dengan Lingkungan Kita Juga Yang Mana Juga Wanita Sehingga Terkadang Jadi Kesulitan Bagi Para Lelaki Untuk Mencari Kerja Dan Bahkan Banyak Yang Hanya Nerima Para Wanita Untuk Bekerja Padahal Dalam Islam Yang Bekerja Itu Kewajiban Para Lelaki Dan Keadaan Tersebutan Yang Akibatkan Banyak Yang Komuslimin Tidak Paham Hukum Islam Ini Fenomena Ini Yang Kita Saksikan Begitu Banyak Bagaimana Sikap Istri Nah Berarti Yang Kita Lihat Dari Kasus Tadi Yang Mana Suami Malas-malasan Untuk Bekerja Memenuhi Kebutuhannya Kalau Kita Lihat Memang Masih Kurang Dari Kebutuhannya Tapi Masih Suami Ini Sebetulnya Masih Belum Maksimal Memungkinkan Bagi dia Untuk Bekerja Lagi Untuk Memenuhi Berbeda Dengan Yang Tadi Kita Katakan Bahwa Memang Suami Sudah Bekerja Keras Tapi Allah Ternyata Mentadirkan Suami Ini Memiliki Rezki Yang Terbatas Padahal Dia sudah Maksimal Dalam Mencari Rezki Maka Tidak Berdosa Suami Tersebut Ada pun Kasus Yang Kita Ditanyakan Oleh Ibu Yang mana Suaminya Belum Maksimal Sehingga Malah Memenuhi Kebutuhan Kebutuhannya Maka Tentu Ini Sesuatu Kekurangan Dalam Memenuhi Kewajibannya Yang mana Kewajiban Itu Harus Dipenuhi Dengan Sebaik Mungkin Berarti Suami Kurang Paham Bagaimana Hukum Mencari Nafkah Itu Suatu Kewajiban Fardu'ain Bagi Dirinya Dengan Maksimal Mungkin Sehingga Bisa Terpenuhi Tidak Meminta Minta Dan Tidak Kekurangan Memenuhi Kebutuhan Bokoknya Ini Suatu Kemungkaran Terus Bagaimana Istri Mengingkari Kemungkaran Suami Maka Ada Kaedah-kaedah Yang Harus Dijalani Sebagai Seorang Muslim Ketika Mulai Kemungkaran Nah Kalau kita Lihat Mengingkari Kemungkaran Ini Pertama Rasulullah S.A.W. Mengatakan Faliwayirhu Biyadihi Makarubalah Kemungkaran Ini Dengan Tangannya Tetapi Ini bagi Orang Memiliki Kekuasaan Kalau kita Lihat Ternyata Istri Ini Tidak Memiliki Kuasaan Bahwa Dia Kenapa Istri Dibawa Kekuasaan Suami Sehingga Gugur Kewajibannya Untuk Mengingkari Suami Dalam Masalah Kekuasaan Maka Pindah Berikutnya Yaitu Sikapnya Mengingkari Suami Yang Loleh Tersebut Dengan Ucapan Maka Dalam Mengingkari Dengan Ucapan Ini Ada Beberapa Tahapan Yang Mesti Dilakukan Seorang Muslim Yang Pertama Mengenalkan Dahulu Kalau Memang Bisa Jadi Suami Kurang Paham Maka Mengingkarinya Menyampaikan Dengan Paling Baik Dengan Cara Yang Paling Baik Tetap Menta Hati Suami Ingatkan Bahwa Dalam Islam Begini Bahwa Suami Ketika Mencari Napkah Mendapatkan Paling Besar Kau Wajib Semangat Dalam Mencari Napkah Dan Dibalis Allah Tala Dengan Surganya Nah Dikenalkan Syarat Islam Nah Setelah Itu Tahapan Berikutnya Sudah Disampaikan Dengan Baik Kemudian Sekarang Dia sudah Paham Mulai Tahapan Berikutnya Sikap Istri Itu Mengingatkan Pada Suami Setelah Dikasi Paham Tetapi Masih Malasan Tapi Jangan Bekerja Dulu Istri Jangan Bekerja Dulu Karena Kerja Istri Itu Bukan Sesuatu Yang Dianjurkan Dalam Islam Tapi Ingatkan Dulu Ingkari Dulu Maka Tahapan Berikutnya Yaitu Mengingatkan Takutlah Pada Allah Bahwa Ini Kewajiban Laki-laki Untuk Bekerja Memenuhi Kebetulannya Nah Kemudian Setelah Itu Kalau Tetap Juga Masih Melakukan Kemengkaran Maka Dengan Ucapan Yang Keras Minta Ini Kewajiban Amu Ini Hak Saya Mendapatkan Yang Nah Kalau Dia Tetap Mengingkarinya Masih Kurang Kebutuhan Maka Bisa Istri Bekerja Tapi Sesuai Yang Farid Allah Tapi Itu Kan Suatu Kewajiban Kalau Melihat Bekerja Tapi Melanggar Yang Haram Maka Ini Tidak Dibolehkan Bagi Istri Untuk Bekerja Yang Terdapat Yang Haram Dan Tadi Kalau Seandainya Begitu Langsung Kerja Ternyata Suami Menjadi Makin Malas Jadi Ini Bukan Cara Mengingkar Yang Bijak Allah Itu Mungkin Bisa Masukkan Yang Mesti Dilakukan Seorang Istri Yang Dapati Suami Malas Bekerja Selanjutnya Dari Ibu Maita Shelley Silahkan Ibu Mungkin Sembari Sembari Menunggu Lanjut Pertanyaan Yang Di kolom Chat Dari Bapak Arif Rahman Wardani Bismillah Ustadz Bagaimana Batasan Memberi Nafkah Orang Tua Dalam Kurung Ayah Dengan Anak Istri Yang Mana Yang Harus Di Prioritas Yang Mana Harus Prioritas Batasan Orang Tua Tentang Nafkah Karena Ada Hadis Ambil Harta Anak Dan Surat Dalam Al-Quran Makanlah Sebagian Jerih Payah Anak Pertanyaannya Belum Saya Paham Ini yang Baik Mungkin Bapak Arief Rahman Bisa Dianget Minta Tolong Mas Fatur Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Untuk Untuk Ustaz Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Batasan Orang Memberikan Nafkah Antara Orang Tua Dalam hal Ini Ayah Dengan Anak Istri Siapakah Yang Harus Diprioritaskan Karena Adanya Dalil Bahwa Orang Tua Itu Harus Lebih Diprioritaskan Dibandingkan Anak Istri Dan Ada Dalil Yang Ambillah Harta Anak Kamu Sebagian Sebagai Ceripayahmu Prioritas Maksudnya Ini Misalkan Hartanya Terbatas Kemudian Tidak Cukup Dibagi Maksudnya Pak Ari Iya Iya Ustadz Yang Mana Yang Harus Diprioritaskan Dulu Maka Misalkan Orang Tua Kita Sudah Tua Dan Dia Tidak Punya Penghasilan Dan Kemudian Istri Kita Juga Kebajiban Anak Kita Kebajiban Kita Mana Yang Kita Prioritaskan Maka Tentunya Semuanya Semuanya Adalah Mencuri Tanggungjawab Kita Untuk Memberi Nafkah Pada Mereka Semuanya Prioritas Semuanya Adalah Prioritas Maka Tanggungjawab Kita Untuk Memulai Kebutuhan Mereka Seluruhnya Karena Adalah Fardu Tadi Dalam Menjelaskan Istri Kewajiban Suami Untuk Menafkah Orang Tua Yang Sudah Tua Yang Tidak Bisa Bekerja Kewajiban Anak Untuk Menafkah Maka Semuanya Harus Diprioritaskan Tidak Ada Yang Bisa Dipisahkan Apakah Itu Maksudnya Sudah Atau Kurang Silahkan Kalau Menambahkan Pak Arief Iya Ustaz Ini Dalam hal ini Kebetulan Orang Tua Ini kan Laki-laki Dan Bekerja Begitu Ustaz Dan Kebutuhan Yang Diinginkan Biasanya Mungkin Kebutuhan Sekunder Dan Tersiar Dan Kita Harus Memilih Apakah Bakti Pada Orang Tua Untuk Mencukupi Kebutuhan Sekunder Dan Tersiar Itu Dengan Nafkah Anak Istri Nah Ini Baru Pertanya Jelas Ya Nah Ini Lebih Jelas Kalau Begini Keadaannya Orang Tua Mampu Istri Kita Mereka Wajiban Kita Maka Tentu Lebih Utama Mendahulukan Istri Dan Anak Kita Karena Orang Tua Masih Bekerja Memiliki Rizki Ya Jelas Pak Jelas Ustaz Terima kasih Ustaz Ya Baik Syukran Jajak Allah Airan Ustaz Mungkin Kita Ke Bu Maitha Selly Lagi Minta Tolong Di Unmute Mas Fater Silahkan Kemudian Saya Menambahkan Sebelum Ibu Maitha Menambahkan Kewajiban Tadi Yang Mana Yang Wajib Bagi Suami Menapkah Istri Dan Anak Pertama As As Kino Huna Min He Sus Sakan Tum Ya Itu Memberi Tempat Tinggal Dimana Kita Tinggal Suami Memberi Tempat Tinggal Pada Istri Anaknya Dimana Ditinggal Kemudian Memberi Makan Apa Yang Kita Makan Itu Yang Wajib Suami Yang Wajib Tempat Tinggal Makanan Kebutuhan Pokoknya Pakaian Untuk Aurat Dan Kemudian Ketika Dia sakit Diobati Itu Yang Wajib Selebihnya Bukan Yang Wajib Sifatnya Menjadi Pahala Sunnah Sudakoh Sunnah Dan Makin Banyak Bernafkah Kepada Istrinya Kebutuhannya Makin Baik Allah Ta'ala Yang Wajib Pada Orang Tua Juga Begitu Ketika Orang Tua Pakir Miskin Maka Wajib Ain Bagi Anak Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokoknya Tanpa Tinggal Pakaian Tapi Kalau Sudah Terbunih Kebutuhan Pokoknya Oleh Orang Tua Maka Sifat Yang Lainnya Sudah Makanya Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Anak Istri Ternyata Dia tidak Menyikiki Apa-apa Lebih Utama Kita Mengerjakannya Karena Sudah Wajib Orang Tuhanya Sedekah Sudah 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 Kita Melakukan Pekerjaan Yang Wajib Dari Yang Sudah Wallah 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 Baik Jajah Kalau Heran Tadi Bu Ma'ita Coba Lip Sebentar Untuk Mengulang Mungkin Silahkan Bu Ma'ita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Suara saya Sudah Kedengerannya Terima Kasih Materi Yang Disampaikan Ustadz Erfan Doni Dan Terima Kasih Bapak Atmin Untuk Kesempatannya Jadi Saya Mau Ada Sedikit Bertanya Tentang Terkait Nafkah Hanya Yang Saya Tanyakan Tentang Alokasi Atau Prioritinya Ustadz Oh Ya Saya Ma'ita Dari Rotterdam Belanda Ya Jadi Yang Saya Mau Tanyakan Kasusnya Kami Saat Ini Sudah Hampir Sekitar Lima Tahun Tidak Belum Sempat Kembali Ke Indonesia Sementara Disini Kami Ada Insyaallah Punya Niatan Ingin Berhaji Dari Sini Namun Di Saat Yang Sama Memang Kami Ingin Sekali Untuk Punya Kesempatan Untuk Pulang Ke Indonesia Dengan Segala Keterbatasan Ya Keterbatasan Materi Atau Yang Lain Nah Yang Saya Ingin Tanyakan Terkait Untuk Kewajiban Haji Yang Kami Juga Ingin Sekali Lakukan Dari Belanda Sementara Kami Juga Ingin Sekali Biro Walidah Ingin Berbakti Kepada Orang Tua Walaupun Hanya Sekedar Untuk Suatu Rahmi Seperti Itu Nah Jika Pada Saat Yang Sama Orang Tua Menginginkan Kami Untuk Pulang Sebentar Seperti Itu Sementara Kami Ingin Sekali Berhaji Dengan Nominal Yang Tidak Tidak Kecil Dari Belanda Dan Dengan Segala Kelebihannya Di Belanda Kami Tidak Perlu Menunggu Seperti Di Indonesia Kecuali Haji Furoda Yang Masya Allah Di Indonesia ININYA ONH Untuk Haji Furoda Dalam Kondisi Itu Priority Untuk Let's Say Nafkah Atau Rezeki Itu Seperti Apa Baiknya Ustadz Itu Yang Ingin Kami Tanyakan Terima Kasih Atas Ketempatan Saya Perjelas Lagi Bu Saya Perjelas Lagi Uang Kita Hanya Cukup Salah Satu Maksud Saya Begitu Ya Pilihannya Apakah Dengan Berbakti Pada Orang Tua Atau Dengan Haji Hanya Satu Yang Bisa Dilakukan Mana Lebih Dilakukan Begitu Bu Ya Betul Sementara Memang Orang Tua Menginginkan Kita Untuk Ya Pulang Dulu Seperti Itu Jadi Kita Bisa Selaturahmi Dengan Orang Tua Dengan Keluarga Sementara Kami Juga Menginginkan Untuk Pergi Haji Dari Sini Seperti Itu Jadi Dengan Kondisi Itu Teknik Mana Yang Lebih Baik Kami Kita Dahulukan Dengan Keterbatasan Masya Allah Bagus Pertanyaannya Bu Bagus Pertanyaannya Tapi Saya Belum Bisa Menjawab Memastikan Bu Ya Untuk Saat Ini Saya Tanggukkan Dulu Bu Ingatkan Saya Nanti Pada Kajian Berikutnya Bu Saya Lihat Dulu Perkataan Para Ulama Tentang Masalah Yang Bu Tanyakan Karena Saya Tidak Bisa Menjawab Sekarang Ya Terima kasih Bu Pertanyaan Sangat Bermanfaat Beri Saya Kesempatan Untuk Membaca Referensi Dulu Dari Perkataan Para Ulama Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Ingatkan Saya Lagi Baik Insya Allah Selanjutnya Mungkin Kita Kembali Ke pertanyaan Di kolom chat Dari Bapak Laksamana Akbar Bismillah Afwan Ustadz Mau Tanya Yang Anda Tahu Ada Larangan Jual-beli Di Lingkungan Masjid Apakah Mengerjakan Kerjaan Kantor Di Lungkungan Masjid Pun Sama Larangan Mengerjakan Pekerjaan Kantor Di Masjid Apakah Dilarang Tergantung Pekerjaan Kantor Itu Seperti Apa Kalau Pekerjaan Kantor Melakukan Jual-beli Kita Banyak Kantor Tapi Melakukan Jual-beli Ini Termasuk Dilarang Tapi Kalau Pekerjaan Kantor Perjelas Seperti Apa Kalau Ingin Mungkin Silahkan Pak Laksamana Akbar Bisa Dijelaskan Langsung Ya Assalamualaikum Ustadz Pekerjaannya Lebih Di bidang IT Jadi Mendevelop Program Aplikasi Gak Ada Jual-jual Di Situ Kenapa Di Masjid Pak Enggak Maksudnya Kadang Pas Lagi Pengen Kajian Jam-jam Dua Kadang Sambil Ngambi Mantau Kerjaan Kantor Aja Sih Kalau Begitu Boleh Tidak Ada Larangannya Kembali Pada Hukum Asalnya Masjid Dibingit Untuk Beribadah Beribadah Bisa Beribadah Itu Dan Mengerjakan Pekerjaan Itu Termasuk Ibadah Ya Bekerjaan Kantor Memang Tadi Hanya Ngecek Ngecek Saja Maka Boleh Allah Talab Wa Ya Kita Tadi Sudah Menjelaskan Bekerja Itu Ibadah Yang Utama Mencari Reski Sama Seperti Jihad Di Jalan Allah Ya Baik Istad Jajak Kalau Heran Selanjutnya Pertanyaan Di kolom chat Lagi Dari Bapak Ini ada yang bertanya Doni Ya Silahkan Doni Kayaknya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Pak Doni Dimana Pak Doni Iya Pak Mau Tanya Ini Ustaz Namanya Arvan Doni Apa Doni Aja Pak Iya Pak Namanya Arvan Doni Apa Doni Saja Enggak Gret Dunia Pak Agak Susah Pak Nama saya Pak Oh gitu Silahkan Gret 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 Dunia Pak Ini Ustaz Saya Ini Ustaz Pernah Ditawati Sebuah Pendor Itu Sebuah Hadiah Ustaz Dan itu Pendor Berang Gak usah Ini Pak Berang-berang Sama perusahaan Seperti itu Ustaz Nah itu Gimana ya Ustaz Hukumnya ya Ustaz Ya boleh Suap Pak Kenapa Bapak Memang Bapak Memang Pekerjaannya Berkaitan dengan Pendor tersebut Ya Kalau Ya Pekerjaan Saya kan Berkaitan dengan Pendor tersebut Tapi kan Kalau saya kan Kerjakan secara Profesional Ustaz Nah Kalau Kayak gitu sih Ya Gak boleh Kalau Selep Ya Saya Gak Terima Kayak gitu Gak boleh Pak Karena Bapak Sudah Mendapatkan Gaji Maka Gak boleh Terima Adi dari Pendor tersebut Hukumnya Jadi Suah Maka Kalau Nima Adi juga Kasih Tahu Ke Tempat Perusahaan Kita Bekerja Boleh Gak Saya Ambil Kalau Dibolehkan Baru Halal Kalau Tidak Dibolehkan Maka Hukumnya Jadi Suap Jelas Jelas Terima kasih Ustaz Baik Lanjut Ke pertanyaan Di kolom chat Ustaz Dari Bapak Irfan Maulana Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Hukumnya Membeli Emas Melalui Marketplace Dimana Pembeli Transfer Ke Rekening Marketplace Kemudian Setelah Setelah Emas Dikirim Dan Diterima Oleh Pembeli Dan Diperiksa Sesuai Maka Pembeli Mengklik Tombol Selesai Dan Uang Ditransfer Oleh Marketplace Kepenjual Apakah Diperbolehkan Tidak Tidak Boleh Karena Penyerahan Emas Terjedak Ke Pembeli Dimana Nabi S.A.W. Mengatakan Apabila Jenisnya Berbeda Dimana Emas Dan Uang Ini adalah Komoditi Ribawi Ya Sama-sama Elandnya Sama Maka Tapi Jenisnya Berbeda Nabi Misalkan Harus Tunai Maka Dengan Transaksi Marketplace Pasti Tidak Tunai Karena Emas Terima Belakangan Maka Ini Terjadi Riba Ya Wallah Ta'ala Alam Ya Baik Sekeran Lanjut Kepertanyaan Di kolom Chat Atas Nama Bapak Harry Purnomo Bismillah Apun Ustaz Ijin Bertanya Mana Yang Harus Didahulukan Nafkah Keluarga Atau Orang Tua Apakah Tetap Ada Kewajiban Nafkah Orang Tua Sementara Untuk Kebutuhan Anak Istri Masih Belum Cukup Terima Kita sudah harus nyinggung Yang wajib itu jika orang tuanya Juga dalam keadaan miskin Maka anak tadi menjadi farduain Untuk memenuhi keseluruhannya Menafkai Istri, anak, dan juga orang tua Kalau dia tidak menafkai orang tua Untuk kebutuhan pokok, maka dia berdosa Tetapi jika orang tuanya Masih memiliki Harta untuk menafkai kebutuhan pokoknya Maka yang wajib hanya pada istri dan anak Sedangkan orang tuanya Sunnah, semoga bisa dipahami Jazakullah Khairan Ustaz atas ilmunya Mungkin sudah jam Sembilan malam Mohon izin untuk Kita tutup kajian ini Ustaz Dan Bapak Ibu semuanya Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih banyak Ustaz Erfandoni atas ilmunya Dan Bapak Ibu yang sudah Berkenan hadir mengikuti kajian ini Jazakumullah Khairan Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua yang mendengarkan Amin Insya Allah Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Di kajian berikutnya Untuk informasi kajian Serta informasi-informasi lain Terkait lari bakan salting Kooperasi LSI Laribas Solusi Indonesia Dan juga FLIP mengaji komunitas Kajian Islam dari FLIP Perusahaan transfer uang antar bank gratis Baik Bapak Ibu Jika ingin mengetahui Lembaga masing-masing tersebut Bisa langsung menyimaknya Di Instagram, Facebook, LinkedIn Maupun Youtubenya masing-masing Baiklah Bapak Ibu Mari kita tutup Majelis kita kali ini Dengan doa Kafaratul Majelis Syukran Ustaz Jazak Allah Atas waktunya Dan ilmunya Ustaz Rabbana tafabal minna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakum Allah Saya pamit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!